Halo selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel di hari ojol apa kabar semuanya semoga masih dalam keadaan sehat ya dan tentunya banyak rejeki amin ketemu lagi dengan Yudi disini yang akan membagikan konten dihari grapefruitnya masih dalam 100 hari ini grapefruitnya non-stop tanpa libur ini hari ke berapa ya hari ke-70 tanggal 19 Maret kemarin oke kemarin itu saya awali dengan ya pagi-pagi biasa sarapan bikin konten terus istri ngajak keluar beli rak untuk di kamar mandi ya sudah lah akhirnya beli harganya Rp80.000 ini apa kemahalan atau kemurahan kurang tahu juga nah di daerah sini emang serba mahal di geraha raya alam supran susah nemuin yang murah disini ini karena udah terpaksa aja udah patah yang sebelumnya kami pakai yang keranjang merah ini jadi sudah patah itunya pengaitnya kemudian jam 10.07 beli bensin dulu ya Rp10.000 aja karena belakangan ini anyep udah di sekitar alam sutra aja negretnya juga jadi nggak terlalu menguras bensin ke jam 10.39 dapat bandar Jakarta ya ini nganternya ke mana ya ke melatimas ya kemudian balik lagi dapat dapur solo ya nah kalau kayak gini ya nantilah terakhirnya dibicarain ya suka ada tanda-tandanya itu salah satunya ini selalu dapat unai terus jauh-jauh ini dapur solo dapat ke mana nih oh ya ke rumahan ini yang jalannya dewa-dewa itu modern land Alhamdulillah dikasih tip 10.000 itu memang pelangganan ya jadi saya tahu persis itu pasti ngasih tip jadi dia ngasih uangnya itu dari di plastik dimasukin ke plastik dan biasanya lebih kadang 10.000 kadang 20.000 kadang 30.000 kemudian anyep ya jadi saya ini foto anak kecil ini waktu sampai di sana ya dekat danau saya foto-foto nah ini anyep jadi sampai jam 2 ini nggak dapat orderan saya saya lihat update-nya perlu di update jadi saya update dululah sambil pulang ini juga ngapain itu laparan juga di livingwood kan dingin-dingin pulang aja rame di sini lagi ada bazar ini hewan-hewan gitu ada anjing ada ular ada rep pokoknya reptil gitu hewan-hewan peliharaan pulang makan dengan nasi merah tahu dan ayam akhirnya beli nasi merah lagi karena ya gimana kemarin ceritanya maaf agak jorok kali ya jadi setelah balik lagi beli nasi putih ini ya mungkin beras di warung sekitar kami ini jelek kali ya entah kenapa kalau kami maaf ya BAB itu kayak lem gitu susah gitu ngeluarin jadi ya udah lah kata istri saya nggak saya aja gitu istri juga sama ya udah akhirnya balik lagi lah ke nasi merah gitu karena mau beli yang mahal ya nggak kuat juga lah beras di sini 70 80 pasar tradisionalnya di sini jauh bahkan dibilang nggak ada di sekitar sini paling deket pasar bengkok itu gerah raya ke sana jadi mau nemuin yang tradisional tuh susah ini jam berapa ya jam 5 ya padahal saya keluarnya jam 4 dianyepin juga sejam sampai saya lihat di sini merah cuma kok nggak dapat-dapat gitu orderannya nah jam 5 alhamdulillah dapat Bandar Jakarta di sini udah mulai gacor di sini tak kenapa saya juga bingung ini satu hal yang belum saya ngerti ini nih karena banyak indikatornya kadang kita suka dapat ya anyep apa emang orderannya nggak ada gitu kan nggak tahu ya tapi kemarin tuh stabil 10 orderan sebelum anyep ini sekarang tuh udah dibawah 10 bahkan ada dua kemarin entah empat ya ini Bandar Jakarta ngantarnya ke Jalan Nangka ini juga langganan ya dia suka ya kalau digrep itu orderan itu langganan jadi nggak mungkin yang baru jadi saya tahu ini pasti ini ngasih gitu kalau anda tonton video saya yang rahasia orderan grab itu pasti ngerti lah ini waktu di restorannya ini waktu mau berangkat nah ini di gangnya mau keluarnya dari sana langsung dapat orderan begitu keluar dari gang itu kung fu kebab ngantarnya ke Gading Serpong ya Magnolia ada Magnolia juga di Gading Serpong semua orderan itu pasti langganan kita jadi pasti kita udah pernah kesana gitu jadi opik itu sebenarnya jarang di grab itu karena begitu dapat opik kita langsung dimasukin ke blacklist sama si grab kalau kita jalanin ya kalau nggak kita jalanin ya kemungkinan kita dapat lagi opiknya tapi kalau kita jalanin opiknya itu ke depannya itu bakal di block sama si grab jadi kita jarang dapat opiknya biasanya kalau dapat opik itu kalau nggak muntahan dari orang lain yang nggak mau ngejalanin gitu nah ini langsung juga eh bukan langsung sih udah nunggu sekitar sana ya di sekitar sini titiknya tuh titik pengantaran akhirnya balik lagi ya lewat sini udah mau nyampe sini malah disuruh balik lagi ke sana jalan kelapa lilin alhamdulillah dapat tip 12.000 ini di restonya nah ini di atrak ini dapat opiknya sorcelli ini premium yogurt nantarnya ke lavender ini cerita tentang opiknya kan saya bilang tadi jarang gitu kalau pun dapat itu pasti muntahan dari orang lain saya hafal ini di lavender ini saya biasanya langganan saya ini selalu ke kiri pelanggarnya gitu loh biasanya kalau dapat orderan gitu ya nah ini tiba-tiba saya ke kanan saya jadi curiga sebenarnya udah gitu rumahnya pun aneh gitu kan gelap gitu ya namanya driver ya jalanin aja kan sebelum tahu gitu dia nggak mau terima jalanin aja kan positif tapi saya telepon dua kali malah dimatiin sengaja gitu bukan karena apa ya ya dimatiin saya tahu ya udah baru ditelepon langsung diputus sama dia ya udahlah saya chat ya di maaf ibu saya udah dua kali telepon tapi selalu diputus saya akan nunggu 10 menit aja gitu udah 10 menit telepon lagi terakhir terus kasih chat lagi sudah 10 menit ya maaf ibu saya akan laporkan opik terima kasih sudah menggunakan jasa layanan grapefruit gitu ya ini dia foto untuk laporan untung fitansinya masih ada kalau nggak wah ini foto selfie dengan makanan dan terakhir lupa malah saya kasih bintang 5 gitu kan untungnya pas saya chat ke grape nggak apa-apa ya sudah diproses ini mahal ini satu gelas itu Rp50.000 loh premium yogurt saya dengan istri makan itu ya kebetulan udah makan kan makan ini dua gelas langsung ya emang enak makan dulu ya pak ini waktu pagi ini ya lapar perut bangun jam 3 oke ini statistik saya jumlah odoran 215 rating 5 dan penyelesaian 100 oke nyambung lagi ke opik tadi ya jadi banyak sih kalau kita apa namanya tuh lihat setelah kita jalanin kalau lancar ya kita nggak ada curi nggak opik tapi kalau kita ada hambatan jadi kita langsung tahu salah satu contohnya tuh rumah ya jadi saya saking seringnya main grapefruit jadi hafal setiap langganan saya tuh oh kalau di lavender ini biasanya ini ke kiri langganan saya nih nah tadi kemarin itu tiba-tiba ke kanan ya kalau lancar ya nggak masalah berarti ini odoran baru gitu ya langganan baru cuman karena ini terbukti opik cuman ini karena terbukti opik ya jadi ini ya rumahnya ya gelap gitu ya wah ini udah tanda opik pertama gitu kan terus namanya nama orang Indonesia gitu loh masa di sutra lavender puput namanya jadi kan ya mungkin pembantunya gitu ya tapi masa pembantu beli yogurt 200 ribu itu ya jarang itu biasa kan kalau pembantu rumah tangga gitu kan ya biasanya beli ya makanan tuh makan siang sewek biasanya kayak gitu makan malam atau rujak atau apa ya itu ciri keduanya gitu kan setelah saya pikir-pikir udah gitu apalagi ya ditelepon dimatiin terus nah itu juga tanda-tandanya juga tuh biasanya kalau pelanggan biasa ditelepon dia ya nyawut gitu atau misalnya nggak ini pakai telepon biasa juga nyawut ini emang sengaja dimatiin terus apalagi ya nah yang ke selanjutnya itu ya yang selanjutnya itu biasanya menunya ya dia pesan makanan itu sengaja menunya apa ya sama gitu 4 biji pula kalau bisa anda lihat disini ya menunya ini 4 aja sama gitu kan supaya ini cepat ini ya terus yang ciri selanjutnya itu pesannya masuk saya ngechat masuk gitu terus apalagi ya biasanya suka ada telepon datang kan ke saya tapi nggak ada nah itu nggak tahu saya saya curiganya ini ada driver mungkin ada yang kesal sama pelanggan terus sengaja dia bikin opik supaya untuk meneror si ini tapi ya nggak tahu juga lah kita mah jalanin aja kalau misalnya nggak menerima ya bodoh amat lah penting saya udah jalani gitu apapun alasannya apa dia nggak mau terima atau dia nggak punya duit sempat tahu kan dia nyangkanya ada duit gitu kan 200 ribu di dompet eh nggak tahu ya cuma 20 ribu mau nolak gimana ya nggak tahu lah kemudian apalagi ya sudah ya semua oh ini ya pendapatan saya kemarin 84.800 non-tunainya nggak ada untungnya kemarin itu banyak yang ngasih tip ya karena transaksi tunainya juga banyak tipnya tuh ada 28.000 kalau nggak salah ini ya ini 10.000 nah ini transaksinya ya orderan kemarin nontonnya 1 untung juga tuh kita masukkan ke Excel ya ini hari ke-70 Alhamdulillah nggak terasa ya udah hari ke-70 berarti 30 hari lagi ya selesai sudah misi saya kotor 112 beli bensin 10 bersihnya 102 Alhamdulillah jadi akumulasinya sampai hari ke-70 ini 8.500.000 ya dan bersih 7.300.000 maaf tadi kotor ya kemudian apa ya ini masa saya ini lini masa saya 72 km aja oke oke yang ingin saya bilang itu adalah apa ya lupa lagi oke yang ingin saya bilang itu adalah diulang-ulang saking lupa apa yang mau karena saya bikin konten ini nggak ada saya kasih script langsung aja ini apa nih orderan ini jadi ini kan orderannya jarang ya jadi udah jarang dia jauh-jauh pula kayak buangan gitu kan nah biasanya kalau kayak gitu tuh nggak tahu nih apa tanda ada yang salah pasti ada yang salah karena nggak tahu salahnya itu karena dari si Grab atau dari saya gitu tapi biasanya kayak gitu kalau udah kayak gini pasti ada yang salah nah makanya kemarin itu saya update semoga aja yang salahnya itu dari si Grab karena belakangan dia juga error terus yaudah semoga hari ini lebih baik lagi nih terima kasih sudah nonton konten saya jangan lupa di subscribe di share di like di komen ya oke sampai jumpa terima kasih terima kasih